Intro Ada lima level dalam komunikasi. Komunikasi yang menunjukkan tingkat keakrapan dalam suatu relasi. Level yang paling dangkal adalah basah basi. Basah basi yang tidak akan membuahkan keakrapan. Masalahnya kebanyakan doa yang dipanjatkan orang hanyalah pada level basah basi. Dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun yang didoakan hanya itu-itu terus. Kalimat yang diucapkan juga itu-itu saja. Doa yang sangat dangkal, berputar-putar sehingga orang merasa bosan untuk berdoa. Bagaimana cara mengatasinya? Penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah dari praying the scriptures. Atau berdoa dengan tuntunan ayat Alkitab. Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin akrab dan hidup kita semakin bugar. Halo Bapak Ibu dan Saudara Saudari semua. Selamat datang di Conexus. Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumuan, nyatakanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumuan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Agustus ini, ibadah kita akan membahas tema refresh atau disegarkan. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah kita kali ini dengan topik komunikasi yang menyegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Halo Jumat Tuhan, selamat datang di Jalan Ibadah Kenaiksa. Mari kita bersama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Jumat Tuhan. Selamat datang di Jalan Ibadah Kenaiksa. Jumat Tuhan. Selamat datang di Jalan Ibadah Kenaiksa. Jumat Tuhan. Jumat Tuhan. Kenaiksa. Jumat Tuhan. Kenaiksa. 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 Jumat Tuhan. 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 Sungguh kami percaya di dalammu Tuhan Kami percaya dalam kuasamu Tuhan Mari sama-sama katakan Ku percaya Allah Bapak Ku percaya Sang Putra Ku percaya Roh Kudusmu Kau Allah Perhitungan Ku percaya kebangkitan Ada dalam kita Ku percaya dalam nama Yesus Ku percaya Allah Bapak Ku percaya Sang Putra Ku percaya Roh Kudusmu Kau Allah Perhitungan Ku percaya kebangkitan Ada dalam kita Ku percaya dalam nama Yesus Ku percaya Allah Bapak Ku percaya Sang Putra Ku percaya Roh Kudusmu Kau Allah Perhitungan Kau Allah Perhitungan Ku percaya Kudusmu Kau Allah Perhitungan Ku percaya Madera Ku percaya S? Ku percaya Tuhan Ku percaya ultimately Ku percaya Ileku Ku percaya Karena relasi dengan Tuhan menentukan kebahagiaan sehingga merupakan hal yang sangat hakiki bagi kehidupan kita, maka adalah sangat penting untuk selalu mengetahui kondisi dari relasi tersebut. Hal ini sama seperti pentingnya untuk selalu mengetahui kebugaran dari jantung kita. Sebab jantung merupakan salah satu organ utama dalam tubuh manusia yang menentukan kelangsungan dari hidup kita. Atas alasan itulah mengapa secara berkala kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap jantung kita, yaitu untuk memastikan bahwa jantung tersebut dalam keadaan yang sehat. Dalam pemeriksaan tersebut dokter akan menggunakan berbagai peralatan, Seperti misalnya tensimeter untuk mengukur tekanan darah kita atau menggunakan alat EKG, elektrokardiograf, bahkan bila perlu menggunakan alat MRI ataupun peralatan lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah alat yang diperlukan untuk mengetahui kebugaran dari suatu relasi, khususnya relasi kita dengan Tuhan. Dalam bukunya yang berjudul Love Again, Experience Outrageous Joy, tertawa kembali, mengalami sukacita yang luar biasa. Charles Wendell, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika Serikat, menulis tentang peranan dari komunikasi dalam suatu relasi. Bukan saja komunikasi yang sehat akan membuahkan relasi yang bugar, namun juga dengan memperhatikan tingkat komunikasi dalam suatu relasi, kita akan dapat mengetahui tingkat keakrapan dalam relasi tersebut. Untuk itu Charles Wendell menjelaskan tentang lima tingkat kedalaman dari komunikasi. Tingkat yang paling dangkal adalah komunikasi dalam bentuk basa-basi. Basa-basi, seperti misalnya orang yang menyampa orang lain dengan berkata, Apa kabar? Saat bertanya seperti itu, sebenarnya yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh bermaksud untuk mengetahui kabar atau keadaan dari orang yang ia sahabat. Apapun jawaban dari orang tersebut, ia tidak akan mempedulikannya. Mengapa? Karena ia hanya sekadar berbasa-basi. Itulah level yang terendah dari suatu komunikasi. Level berikutnya, yaitu yang keempat adalah mengemukakan fakta. Seperti misalnya, orang yang berkata, hari-hari ini pandemi sedang merajalela di mana-mana. Karena apa yang ia kemukakan merupakan suatu fakta, tentu orang yang ia ajak bicara tidak akan menyanggangnya. Dengan kata lain, komunikasi ini walaupun bukan sekadar basa-basi, tetapi masih cukup dangkal. Cukup dangkal karena hanya membicarakan fakta tanpa mengemukakan pendapat pribadi. Selanjutnya, level yang ketiga, yaitu mengemukakan pendapat. Sebagai contoh, orang yang berkata, lukisan itu indah sekali. Apa yang ia kemukakan di sini bukan sekadar suatu fakta, tetapi pendapat. Pendapat yang tidak selalu sama dengan pandangan dari orang yang ia ajak bicara. Artinya dengan demikian, ia berani mengambil risiko terhadap timbulnya perbedaan pandangan. Komunikasi seperti ini lebih dalam daripada mengemukakan fakta, apalagi hanya sekadar berbasa-basi. Level yang kedua dalam suatu komunikasi adalah mengungkapkan perasaan. Hanya kepada orang yang memiliki relasi yang dekat dengan kita sajalah, baru kita akan mengutarakan perasaan kita. Coba bayangkan, kalau saudara secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang tidak saudara kenal, dan kemudian orang itu sambil menangis berkata, hati saya sedih karena banyaknya persoalan yang sedang saya hadapi. Kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran saudara saat itu? Kemungkinan saudara akan berpikir, ah pasti ada sesuatu yang keliru dengan orang ini. Aku tidak mengenal yang bersangkutan, lalu mengapa ia mencurahkan perasaannya kepada diriku? Jangan-jangan ia hendak menipu atau merugikan diriku. Pikiran yang wajar. Sebab hanya kepada orang yang kita akrab sajalah, baru kita akan mencurahkan perasaan kita. Lebih jauh, level yang pertama atau yang terdalam dari komunikasi adalah komunikasi yang bersifat sangat pribadi dan intim. Komunikasi ini memerlukan keterbukaan, sikap saling mempercayai, dan kejujuran yang sepenuhnya. Itulah komunikasi yang sangat mendalam, yang seharusnya mewarnai relasi antara suami dan istri. Relasi yang menyatukan, karena di dalamnya berlaku prinsip, tidak ada rahasia di antara kita. Apabila komunikasi tingkat tertinggi ini kita kenakan pada relasi kita dengan Tuhan, maka tentu tingkat komunikasi dan keakrapan seperti itulah yang harus menjadi sasaran dalam kehidupan kita. Sasaran yang akan tercapai secara sempurna, di saat nanti kita telah berjumpa muka dengan muka bersama Kristus. Itulah yang diutarakan Rasul Palus di bagian akhir dari Kidung Kasih yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam hal ini, yaitu di ayat 12. Dengan menyadari kaitan antara tingkat komunikasi dengan tingkat kedalaman suatu relasi, maka berarti kita tidak boleh berpuas diri terhadap komunikasi dengan Tuhan yang hanya bersifat basa-basi. Sebab kalau itu level komunikasi kita dengan Tuhan, maka berarti sesungguhnya relasi kita dengan Dia sangatlah dangkal. Akibatnya, janganlah saudara merasa heran kalau engkau tidak dapat menikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Dan hari-hari yang seorang jalani terasa hambar dan gersang. Komunikasi basa-basi seperti itu terlihat dalam kehidupan doa kita. Karena pada dasarnya, doa merupakan salah satu cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cuma lihat kehidupan doa saudara. Adakah doa-doa yang seorang panjatkan selama ini hanya sekadar suatu basa-basi belaka? Basa-basi, karena doa yang seorang ucapkan kepada Tuhan hanya itu-itu saja. Di pagi hari, doa yang seorang ucapkan adalah Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Berkatilah diriku sepanjang hari ini. Amin. Di malam hari, sebelum tidur, seorang berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu di sepanjang hari ini. Jagalah diriku di sepanjang malam ini. Amin. Sebelum makan, doa saudara adalah Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Berkatilah agar memberi kekuatan bagi tubuhku. Amin. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun Doa yang seorang ucapkan hanya itu-itu terus. Tidak ada perubahan baik dalam kalimat yang diucapkan maupun isi yang diutarakan. Akibatnya lama-kelamaan doa yang seorang ucapkan hanya merupakan suatu kebiasaan. Diucapkan tanpa benar-benar dimaksudkan alias sekadar basa-basi. Basa-basi. Karena sesungguhnya doa itu tidak benar-benar keluar dari dalam hati. Akibatnya relasi saudara dengan Tuhan bersifat sangat tangkal. Coba bayangkan, kalau suami istri sesudah 20 tahun menikah yang mereka ucapkan setiap hari hanya itu-itu saja. Setiap hari sang suami hanya berkata kepada istrinya Tolong siapkan makan bagi diriku. Sedangkan si istri setiap hari hanya berkata kepada suaminya Sebelum tidur jangan lupa tutup pintu rumah kita. Setiap hari selama bertahun-tahun hanya kalimat-kalimat itu saja yang mereka ucapkan. Kira-kira apa jadinya dengan relasi mereka? Dapat dipastikan relasi mereka bersifat hambar dan keakrapan mereka semakin hari semakin merosot. Karena itu mari kita tinggalkan komunikasi dengan Tuhan atau doa yang hanya basa-basi. Mari bertumbuh sampai kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa dengan segerap hati, sekenap siwa, sekenap akal budi, dan sekenap kekuatan kita. Bagaimana kita dapat berdoa seperti itu? Salah satu cara adalah dengan berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures. Itulah doa yang dicontohkan oleh berbagai tokoh di dalam Alkitab baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Bahkan Yesus ketika berada di Kewusalit ia berdoa kepada Allah Bapak dengan mengutip ayat dari kitab suci dan mendasarkan doanya pada ayat tersebut. di dalam hal ini yaitu ayat di dalam Masmur Pasal 22. Semua itu menunjukkan pentingnya berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab. Untuk memahami doa ini mari kita melihat salah satu contoh dari doa yang dipanjatkan oleh para murid Kristus. Yaitu yang dicatat dalam kisah para rasul Pasal 4 ayat 23 sampai 26. Nah, sebelum saya mengajak seorang untuk membacanya saya akan jelaskan terlebih dulu latar belakang dari ayat-ayat tersebut. Di dalam kisah para rasul Pasal 3 dicatat para rasul Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan dan diadapkan kepada mahkamah agama Yahudi di kota Yerusalem. Hal tersebut terjadi karena mereka berdoa di dalam nama Yesus untuk seorang yang lumpuh sejak lahir. Sebagai akibat, mujijat pun terjadi dan orang itu dapat berdiri serta berjalan. Karena mujijat tersebut tidak terbantahkan maka mahkamah agama Yahudi tidak melihat jalan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Alhasil, mereka dibebaskan dari hukuman. Sekarang mari kita baca peristiwa yang selanjutnya. Karena keterbatasan waktu, kita hanya membaca sampai ayat 26. Walaupun adalah lebih baik kalau seorang membacanya sendiri sampai ayat 31. Kisah para rasul Pasal 4 ayat 23 sampai 26. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Maksudnya oleh mahkamah agama kepada mereka. Ayat 24. Perhatikan kalimat selanjutnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Doa yang panjatkan para pengikut Yesus ini khususnya yaitu di ayat 25 sampai 26 adalah dengan mengutip firman Tuhan yang terdapat di dalam Masmur Pasal 2 ayat 1 sampai 2. Di situ mereka bukan sekadar mengucapkan ayat-ayat tersebut sebagai penghias dari doa yang mereka panjatkan. Tetapi mendasarkan doa mereka pada ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Mereka bukan sekadar mengimbuhkan ayat-ayat itu untuk memperindah kalimat doa yang mereka ucapkan. Tetapi mereka berdoa dengan tuntunan dari firman Tuhan tersebut. Itulah praying the scriptures atau berdoa menurut tuntunan Alkitab. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa berdoa berdasarkan tuntunan Kitab Suci atau Alkitab bukanlah satu-satunya cara untuk berdoa kepada Tuhan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa berdoa berdasarkan tuntunan Kitab Suci sangatlah besar manfaatnya. Setidaknya ada tiga manfaat yang dapat saya sebutkan. Yaitu yang pertama doa kita akan bersifat terarah. Saya ulang. Yang pertama doa kita akan bersifat terarah. Terarah. Karena kita tahu apa yang harus kita doakan. Bukan itu saja. Kita juga tidak akan kehabisan bahan doa. Hal ini adalah penting. Sebab salah satu penyebab mengapa orang malas untuk berdoa walaupun ia mengetahui pentingnya berdoa adalah karena ia tidak tahu apa yang harus ia doakan. Orang tersebut seperti yang dikatakan oleh Oswald Sanders pemimpin dari lembaga misi OMF atau Overseas Missionary Fellowship dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Spiritual Leadership. Di situ ia menulis adalah suatu paradoks yang aneh bahwasannya kebanyakan dari kita merasa kesulitan untuk berdoa. Kita berkata berdoa tidak boleh diabaikan. Kita tahu bekitab suci menyuruh kita untuk berdoa. Namun seringkali kita gagal untuk berdoa. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah seperti yang diutarakan di dalam Roma Pasal 8 Ayat 26 yaitu sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di dalam hal ini bukan karena kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk berdoa. Sebab ada banyak buku yang mengajarkan tentang cara untuk berdoa. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang tidak tahu apa yang perlu ia percakapkan dengan Tuhan. Akibatnya isi dari doanya hanyalah sekadar permintaan yang itu itu saja. Jangankan berjaga-jaga dan berdoa satu jam seperti yang Tuhan Yesus utarakan kepada Petrus, Yohannes, dan Jakobus di Taman Getsemane. Yaitu seperti yang dicatat di Lomarkus Pasal 14 Ayat 37 sampai 38. Berdoa sepuluh menit pun orang itu sudah kehabisan bahan. Ia sudah berdoa untuk ini dan itu. Sampai berdoa agar buah pohon mangga di alaman rumahnya tidak dicuri oleh anak-anak tetangga. Dan ketika ia melihat jam ternyata ia baru berdoa lima menit saja. Alhasil doanya berputar-putar kesana sini dan ia kehilangan arah dalam doanya. Tetapi kalau orang berdoa dengan tuntunan ayat-ayat Alkitab ia tidak akan pernah kehabisan pokok doa. Bukan saja isi doa yang ia panjatkan akan sangat kaya karena isi firman Tuhan memang sangat kaya. Doa tersebut juga akan sangat terarah. Terarah. Tidak berputar-putar karena isi Alkitab memang terarah. Akibatnya waktu berdoa selama setengah jam pun akan berlalu tanpa terasa. Selanjutnya yang kedua manfaat dari berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab adalah doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya ulang. Yang kedua doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Hal ini sangat penting sebab Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Sebagai contoh seorang berdoa Tuhan aku sudah merasa bosan dengan pasangan hidupku ini. Ambil dan bawalah dia ke sorga lalu berikan kepadaku pasangan hidup yang baru. Sengotot apapun seorang mendoakan doa itu biarpun disertai dengan puasa 40 hari 40 malam. Kalau itu yang menjadi isi doamu dapat dipastikan Tuhan tidak akan mengabulkannya. Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 ditulis seperti berikut dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa iya Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan kata jikalau di ayat ini. Kata penghubung ini menunjukkan bahwa kondisi yang diutarakan dalam kalimat di belakangnya merupakan syarat untuk mengalami kondisi yang disebutkan dalam kalimat di depannya. Artinya Tuhan hanya akan mengabulkan doa kita dengan syarat yaitu bila kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau isi perminta itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan tidak akan mengabulkannya. Itu sebabnya doa yang isinya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting. Hanya dengan demikian barulah terdapat jaminan bahwa doa kita merupakan doa yang tidak sia-sia. Sedangkan berbicara tentang kehendak Tuhan firman Tuhan yaitu Alkitab adalah berisi kehendaknya. Dimana kita dapat menemukan kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu bila kita berdoa dengan tuntunan Alkitab maka berarti kita sedang berdoa berdasarkan pada kehendak Tuhan. Akibatnya doa tersebut akan merupakan doa yang sangat efektif. Hal itu dapat dilihat dengan apa yang terjadi ketika para pengikut Yesus berdoa berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Yaitu sebagaimana yang telah kita baca di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 25 sampai 26 tadi. ketika mereka sedang memanjatkan doa berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam Masmur pasal 2 ayat 1 sampai 2 tersebut Allah menjawab dan mengabulkan doa mereka sehingga dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 31 dicadat dan ketika mereka sedang berdoa koyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani itulah manfaat dari doa dengan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures doa kita akan merupakan doa yang efektif karena isi doa kita sesuai dengan gendak Tuhan ingat Tuhan tidak akan pernah mengingkari firmanya oleh karena itu doa dengan tuntunan dari Alkitab merupakan doa yang tidak akan sia-sia kalau surah percaya akan kebenaran ini utarakanlah hal itu pada kolom komen dari youtube channel yang sedang surah ikuti ini yaitu dengan menulis kalimat berdoa dengan tuntunan Alkitab membuat doaku menjadi efektif atau kalimat lain yang mengutarakan keyakinan saudara berdoa dengan tuntunan Alkitab akan mengakibatkan isi doa yang surah panjatkan akan sesuai dengan kehendak Tuhan sekarang yang ketiga manfaat dari berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab adalah doa kita akan menghasilkan pertumbuhan relasi dengan Tuhan saya ulang yang ketiga doa kita akan menghasilkan pertumbuhan relasi dengan Tuhan ingat tidak semua doa akan membuat kita bertambah akrab dengan Tuhan doa yang bertele-tele alias berputar-putar seperti yang dikemukakan Yesus di Lematius pasal 6 ayat 7 dan doa orang farisi seperti yang dikisahkan oleh Yesus di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 tidak akan membawa orang bertambah akrab dengan Tuhan hal yang sama dengan doa yang bersifat basah basi seperti yang telah saya utarakan di awal urayan firman Tuhan ini komunikasi basah basi tidak akan menumbuhkan keakraban yang mendalam begitulah kalau doa yang kita ucapkan hanya doa basah basi bukan saja pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan akan macet bahkan semakin hari akan semakin bertambah merosot merosot karena dalam doa basah basi lama kelamaan kita akan merasa bosan sendiri bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan doa dari banyak orang mendengar kata doa yang terbayang dalam benak banyak orang adalah kegiatan yang membosankan melelahkan dan membuat orang mengantuk ya atau ya benar atau benar alhasil keakrapan kita dengan Tuhan semakin hari semakin merosot padahal seperti yang kita bahas dalam ibadah di sepanjang bulan ini kita melihat bahwasannya relasi dengan Tuhan akan sangat menentukan kesegaran dan kebahagiaan kita oleh sebab itu kita perlu memelihara relasi kita dengan Tuhan supaya sebaliknya dari merosot justru semakin hari hubungan kita dengan Tuhan semakin bertambah akrab keakrapan yang terjalin karena kita menyediakan waktu teduh waktu hening atau silence and solitude dimana kita memusatkan hati kepada Tuhan dan memenuhi pikiran kita dengan kesadaran akan kehadirannya yang menyertai kita hal itu telah kita bahas dalam ibadah tiga minggu yang lalu keakrapan keakrapan Tuhan yang kita pelihara dengan menyediakan waktu yang berkualitas dengan Tuhan waktu yang berkualitas dengan Tuhan ini telah kita pelajari dalam ibadah dua minggu yang lalu keintiman dengan Tuhan yang kita jaga dengan merenungkan firmannya yaitu melalui empat langkah perenungan yang menyegarkan hidup kita hal ini telah kita pelajari minggu yang lalu karena semua itu tidak banyak gunanya kalau hanya berhenti sampai pada pengetahuan dan baru akan membuatkan kesegaran dalam hidup kita kalau kita mempraktikannya maka pada hari selasa tiga minggu yang lalu dan hari selasa yang lewat dalam pertemuan tengah minggu atau midweek gathering saya telah melakukan dua kali pelatihan pelatihan pertama adalah tentang bagaimana melakukan silence and solitude atau waktu ini pelatihan kedua adalah tentang bagaimana merenungkan firman Tuhan berdasarkan empat R yaitu read reflect respond dan rest semua urayan firman Tuhan dan pelatihan tersebut dapat serau akses melalui channel yang sedang serau ikuti ini lebih jauh hari ini kita mempelajari bahwa relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab kalau kita mengisinya dengan komunikasi yang bukan sekadar basa-basi namun komunikasi yang mendalam yaitu doa yang terarah dan selaras dengan kedat Tuhan karena kita berdoa dengan tuntunan Alkitab atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai praying the scriptures doa yang menghasilkan keakrapan dengan Tuhan sebab di dalam Masmur pasal 119 ayat 105 ditulis firman firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku firman Tuhan antarain menuntun perjalanan hidup kita perjalanan hidup bersama dengan Tuhan karena itu semakin kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan termasuk dalam hal berdoa maka semakin akraplah kita bergaul dengan Tuhan relasi yang semakin intim dengan Tuhan karena di dalam doa dengan tuntunan Alkitab fokus dari doa kita bukan kepada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan ingat fokus dari Alkitab adalah pada Tuhan firman Allah tidak bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia namun diosentris dan kristosentris yaitu berpusat kepada Tuhan dan Kristus Alhasil kalau kita berdoa dengan tuntunan Alkitab maka doa kita bukan hanya tentang aku keadaanku rencanaku kebutuhanku dan keinginanku tetapi tentang sifat-sifat Allah kehendak Allah keinginan Allah dan rencana Allah perhatikan doa dari kebanyakan orang bukankah kebanyakan isinya adalah tentang dirinya keinginannya dan kebutuhan dirinya praktis sama sekali tidak berisi tentang kehendak dan rencana Tuhan coba bayangkan kalau saudara bertemu dengan seseorang yang bersangkutan sama sekali tidak memberi dirimu kesempatan berbicara dan tidak mau mendengar saudara berbicara dia terus bicara tentang dirinya dan keinginannya dan saudara hanya boleh berkata benar pak betul pak iya pak pasti lama kelamaan saudara akan merasa bosan untuk bertemu dengan orang tersebut bukankah itu yang menjadi pola doa dari kebanyakan orang tetapi tidak demikian halnya dengan doa berdasarkan tuntunan Alkitab seperti yang dilakukan para 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 penggut Yesus dan dicatat dalam kisah para Rasul pasal 4 yang telah kita baca tadi disitu sudah dapat melihat bahwa doa mereka bukan berpusat kepada diri sendiri tetapi kepada Kristus sifat dan kehendaknya dan sesudah itu baru dilanjutkan dengan permohonan doa seperti itu akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan Alhasil hidup kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang diutarakan dalam Masmur Pasal 1 dan Yiremiah Pasal 18 ayat 8 pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datang yang panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah itulah kehidupan yang segar dan diperkati Tuhan sekarang bagaimana cara untuk melakukan doa berdasarkan tuntunan Alkitab tersebut sesungguhnya selama bertahun-tahun saya sudah memberikan contohnya yaitu dalam doa wasis atau doa kontemplatif yang dilakukan setiap hari Rabu mulai pukul 10 pagi maupun dalam ibadah doa hari Sabtu mulai pukul 5 30 pagi disitu saya mengajak seorang untuk berdoa berdasarkan tuntunan dari kitab masmur yaitu dalam bentuknya yang paling sederhana saya ulang dalam hal ini yaitu dalam bentuknya yang paling sederhana paling sederhana karena berdoa dengan tuntunan Alkitab sesungguhnya dapat kita lakukan lebih daripada itu untuk melakukannya tempoh tiga langkah ini langkah pertama pilihlah ayat yang akan menjadi penuntun doa ayat ayat tersebut dapat diambil dari kitab masmur atau kitab kitab dan surat yang lain dalam Alkitab untuk langkah awal gunakanlah kitab masmur karena kitab ini memang berisi doa dan pujian kepada Tuhan nanti kalau sudah terbiasa saudara dapat beralih ke kitab kitab Injil yaitu Matthius Marcus Lukas maupun Yohanes dan sesudah itu lanjutkan dengan surat-surat maupun kitab kitab lainnya dalam Alkitab sebagai langkah awal gunakanlah kitab masmur ambillah satu pasal atau satu perikob dari kitab tersebut perikob adalah bagian dari pasal atau kalau pasal itu sangat panjang seperti masmur pasal 119 ambillah sekitar 10 ayat dari pasal tersebut saudara dapat memilih pasal yang akan digunakan berdasarkan leksionari atau daftar bacaan Alkitab dalam buku atau aplikasi ibadah harian langkah kedua bacalah ayat ayat tersebut dua atau tiga kali dengan perlahan lakukan lakukanlah hal itu sambil memohon agar roh kudus menjelaskan maknanya bagi saudara namun ingat saudara akan menggunakan ayat ayat tersebut sebagai penonton doa dan saudara bukan sedang melakukan telah Alkitab atau Bible study karena itu jangan berkutat untuk memahami ayat-ayat itu sedemikian rupa sehingga saudara malahan jadi urung berdoa dan ganti melakukan Bible study melakukan telah Alkitab adalah baik-baik saja namun kali ini yang saudara akan lakukan adalah berdoa dengan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures dan bukan melakukan Bible study walaupun dalam membaca tujuan saudara antara lain adalah untuk mengetahui apakah isi dari ayat-ayat tersebut apakah isinya merupakan suatu pengagungan kepada Tuhan doa siafat bagi orang lain pengakuan dosa atau permohonan kepada Tuhan selanjutnya yang ketiga mulailah berdoa dengan menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai ucapan pribadi saudara sebagai contoh tempatkan diri anda sebagai pribadi yang menggubah masmur yang saudara gunakan kembangkan kembangkan pokok pikiran yang terkandung di setiap kalimat atau ayat melihat suatu doa keberat Tuhan artinya berdoa berdasarkan satu ayat demi satu ayat atau satu kalimat demi satu kalimat dalam ayat yang saudara gunakan sementara berdoa mintalah agar roh kudus memimpin dan mencerai pikiran saudara sehingga saudara tahu apa yang perlu didoakan kalau saudara sudah merasa bahwa hal yang saudara dapat doakan berdasarkan kalimat atau ayat itu telah tuntas kemudian pindahlah ke ayat atau kalimat yang selanjutnya demikianlah saudara dapat berdoa sampai seluruh ayat yang menjadi penuntun telah selesai digunakan sebentar saya akan berdoa berdasarkan tuntunan masmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 secara ringkas ringkas karena waktu kita terbatas contoh-contoh yang lain baik yang diambil masmur imprikatori atau masmur yang berisi permohonan pembalasan dari Tuhan seperti misalnya masmur pasal 58 maupun yang diambil dari kitab injil surat dalam perjanjian baru ataupun kitab dalam perjanjian lama telah saya tulis dalam buklet doa dengan tuntunan alkitab yang disertakan baik melalui youtube channel maupun aplikasi online church gereja kita saudara dapat mendownload atau mengunduh buklet doa dengan tuntunan alkitab tersebut secara cuma-cuma untuk untuk itu bacalah keterangan atau penjelasan tentang cara untuk mengunduhnya sebagaimana yang dicantumkan pada youtube channel atau aplikasi online church yang sedang serau ikuti ini mari kita menumbuhkan keakerapan kita dengan Tuhan karena dalam kasih dan anugerahnya ia bersedia menjalin relasi yang intim dengan diri kita relasi yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus dikayu salib relasi yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia namun bugar dan penuh dengan makna mari kita berdoa dan saya akan mengawalnya dengan berdoa berdasarkan masmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 secara ringkas Tuhan aku bersyukur karena aku menjanjikan kebahagiaan bagi diriku kebahagiaan yang menjadikan hidupku tidak sia-sia tetapi penuh dengan makna kebahagiaan yang tidak diperoleh karena kekayaan kedudukan ataupun ketenaran tetapi kebahagiaan yang bersumber daripadamu karena engkau sumber kebahagiaan di dalam engkau kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan karena anugerah yang kau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus kebahagiaan yang kau janjikan bagi mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang tasik dan karena itu kau mengajar diriku untuk tidak bersikap teroboh dalam menggunakan waktuku yaitu tidak mengisi waktuku dengan hal-hal yang sia-sia dan yang menjadikan hidupku menyimpang dari kehendakmu tetapi engkau mengajar diriku untuk mengisi waktuku dengan hal-hal yang berguna yaitu dengan berjalan menurut firmanmu karena sesungguhnya firmanmu adalah sempurna dan menuntun diriku kepada kehidupan yang sesungguhnya Tuhan tolonglah aku untuk menjadikan firmanmu kesukaan bagi jiwaku dan merenungkannya di setiap waktu sehingga dengan demikian hidupku akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya itulah hidup yang segar tidak sia-sia dan penuh dengan makna bukan itu saja engkau juga berjanji bahwa apa saja yang aku perbuat akan berhasil sehingga hidupku merupakan kehidupan yang produktif dan limpah dengan berkatmu Tuhan aku sungguh bersyukur karena semua itu dapat aku peroleh di dalam Yesus Kristus firman Allah yang hidup yang telah datang ke dunia untuk memberi kehidupan bagi diriku oleh karena itu aku berterima kasih untuk anugerahmu yang besar dalam Yesus Kristus yang telah menyapa aku dalam kasih dan rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib karena di dalam dia di dalam Yesus Kristus aku memiliki pengharapan pengharapan akan masa depan dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan Tuhan Yesus saat ini aku berdoa menyerahkan semua orang yang memanggil namamu aku menyerahkan setiap orang yang berseru memanggil namamu dan memohon uluran tanganmu yang menyembuhkan dan memulihkan ulurkan tanganmu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu membuka jalan di saat ada jalan menyediakan pengharapan bagi mereka yang putus asa memberikan pemulihan karena kuasa mucijanmu tetap berlangsung sampai hari ini aku percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau engkau sanggup melakukan segala perkara dan tiada yang sukar bagi dirimu ulurkan tanganmu yang menyembuhkan rumah tangga ulurkan tanganmu yang menyembuhkan masa depan ulurkan tanganmu yang menyembuhkan hati menyembuhkan keuangan usaha dan pekerjaan dari anak-anakmu berkati apa yang mereka kerjakan karena di dalam engkau Tuhan Yesus di dalam engkau kami tahu ada janji yang tidak akan mengecewakan kepadamu kami mengangkat doa dan permohonan ini dengan percaya doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus tidak akan sia-sia dan oleh karena itu kami menyerahkan semuanya di dalam nama dia itu segala nama nama yang indah manis dan menyelamatkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup amin Buka makaku melihatmu Yesus ku ingin dekatku menyatakan kasih buka keringatku untuk mendengarmu Yesus buka mataku melihatmu Yesus buka mataku melihatmu Yesus Yesus ku ingin dekatku menyatakan kasih buka keringatku untuk mendengarmu Yesus buka mataku melihatmu Yesus mari sama-sama nyanyikan lagu ini katakan buka mataku melihatmu Yesus Yesus ku ingin dekatku ku ingin dekatku menyatakan kasih Bukan tinggalku untuk mendengarmu Bukan mataku melihatmu Yesus Bukan mataku melihatmu Yesus Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Kedekatan kita dengan Tuhan akan memperkokoh iman dan menumbuhkan pengharapan kita. Anda dapat mengikuti doa malam secara online yang diadakan setiap hari Senin, pukul 7 malam, dan juga doa kontemplatif secara online setiap hari Rabu mulai pukul 10 pagi. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetaplah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa! Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdoa dengan tuntunan firman Tuhan membawa kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga doa yang kita katakan kepada Tuhan menjadi sangat efektif dan tidak sia-sia. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau dan berdoa sesuai dengan firman-Mu. Sehingga mata dan hati kami dapat selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati kami agar kami tetap sehat. Dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan relasi, keluarga, dan pekerjaan. Agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hatimu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan. Biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!